Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Saludin Uno terus mengajak para santri untuk turut berkiprah menjadi pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata serta mampu mengambil sisi positif dari dunia ekonomi kreatif digital. Men Paragraf juga mendorong pesantren melahirkan pelaku ekraf yang berdaya saing sehingga dapat membuka peluang usaha dan lepangan kerja. Hal ini disampaikan Men Paragraf di pesantren Sunan Kalijoko di Kabupaten Malang pada Minggu 28 Juni dalam acara berlabel Santri Digital Pruner Indonesia 2024. Sandi menyebut, Kemen Paragraf mencatat kontribusi ekonomi digital terhadap pendapatan negara sekitar 130 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, dari 40 ribu pesantren yang berdaftar di Kementerian Agama hingga kini, 300 diantaranya telah menjalankan usaha berbasis digital. Oleh karena itu, Kemen Paragraf akan semakin mengintensifkan program Santri Digital Pruner. Santri ini harus menjadi pemain, bukan peromongan. Dan bagaimana kita bisa mengadopsi etos kerja atas kerja keras, kerja kertas, kerja kertas, kerja kertas, dan berdaerah sehingga ekonomi digital dan bagaimana para Santri ini memiliki pemikiran yang kreatif dan kerja esain di era ekonomi digital. Dari program Santri Digital Pruner yang berbasis ekonomi kreatif, pihak Kemen Paragraf menargetkan 4,4 juta lapangan kerja baru hingga Oktober 2024. Para Santri pun diminta terus berkreasi dan berinovasi agar dapat bersaing di pasar global. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Syafullah Fandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.